hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah bisa berjumpa kembali sama Ali Ari disini jadi di video kali ini saya mau membagikan cara membuat malis pelang ukuran 40 cm ya menggunakan bahan PVC disini sudah siap bahannya PVC direkomendasikan untuk bahan pvc berukuran empat in atau tiga in dengan ketebalan minimal tiga mili 3 mm ya disini saya menggunakan PVC yang tipis karena hanya untuk contoh ya gitu diusahakan untuk mal PVC menggunakan PVC yang ketebalannya 3 mm disini sudah saya potong berukuran 50 cm dan siap untuk dibelah menggunakan gergaji kemudian kita hangatkan Oke disini sudah saya telah kemudian saya hangatkan tapi ya ya siap untuk dibentuk Oke pertama-tama kita ambil dari sini karena tadi 50 cm berarti atas turun 5 cm bawah turun 5 cm nah disini saya menggunakan relief minimalis ya untuk bentuk lesplank itu tegak gitu jadi kemiringannya saya itu hanya sedikit ya sekitar 6 cm Oke simak videonya sampai selesai jangan di-skip agar tidak salah dalam mengukur ya langsung aja dari sini kita ukur 2 cm 2 cm kemudian eh disini 4 cm untuk kepalaan kita kita bikin 6 cm kita bikin 6 cm kemudian turun 2 cm kemudian turun 2 cm inih kan kita coret nah disini sudah saya coret ya kemudian kita ukur ketebalannya nah untuk ketebalan itu usahakan maju dari sini ya kita ambil 5 cm agar bagian atas ini nanti bisa agak masuk dari sini kita ambil 5 cm ini adalah titik paling bawah nah sudah kemudian kita coret untuk ketebalan place itu biasanya saya menggunakan 1 cm ini ada masuk ke dalam ya 1 cm dari sini 6 cm dari sini 6 cm dari sini 6 cm ketebalan itu kita buat 7 cm aja ya turun turun nah untuk bagian ini itu bisa dibikin melengkung bisa bikin lurus namun disini saya akan mencoba untuk membuat lurus ya karena ini bentuk minimalis sudah selesai bentuknya untuk bagian rail kita taruh ke bawah sini nah ini gak kebalan ya setengah 1 cm kalau sudah kita bisa memotongnya langsung aja kita potong dan ini dia hasilnya yang sudah saya potong nah ini nanti hasil bentuk rice planknya seperti ini ini juga saya udah potong nah kalau ketemu pavese yang lemir kayak gini asli gemoy ini nanti bisa dibantu dikasih kayu ya biar kuat gitu kalau sudah bentuknya sudah jadi seperti ini kemudian kita amplas biar permukaannya halis oke sekian dulu video dari saya semoga ilmunya bermanfaat bisa diaplikasikan digunakan untuk bekerja dan semoga rezekinya pak tukang-pak tukang yang seprofesi dengan saya selalu dimurahkan rezeki dimudahkan segala urusan dan selalu diberi kesehatan oke terima kasih yang sudah mendukung semoga channel hari tetap bisa memberikan video-video yang bermanfaat juga tetap maju oke sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati